selamat menikmati di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau langsung saja tanpa perlu memperpanjang muka dimah saya mendoakan semoga penguji dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT dalam kegiatannya sehari-hari langsung saja pada inti pemaparan proposal yang telah saya susun pada pesta demokrasi di Indonesia periode 2019 yang lalu kita memiliki situasi yang berbeda dengan pemilihan umum yang pernah dilaksanakan di Indonesia sebelumnya mengapa dikatakan demikian bahwa pada saat pemilihan umum yang lalu kita dihadapi oleh empat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden Republik Indonesia yang pemilihannya dilakukan secara serentak dengan waktu yang bersamaan hal ini cukup memberikan perubahan yang drastis pada situasi politik di Provinsi Riau sendiri proses demokrasinya cukup panas pada saat itu dan disambut antusias masyarakat yang cukup tinggi hal ini dilihat dari calon-calon yang akan bertarung pada kontestasi pemilihan umum tersebut dengan wajah-wajah yang baru dan latar belakang yang berbeda-beda hal ini cukup menarik dikarenakan dengan banyaknya pilihan tersebut masyarakat melihat pertarungan yang cukup terbuka dan transparan dari calon-calon yang akan bertarung baik itu calon legislatif maupun partai serta presiden dan wakil presiden dengan iklim politik yang penuh persaingan dan terbuka serta transparan kontestan membutuhkan suatu metode yang memfasilitasi mereka dalam memperkenalkan inisiatif politiknya gagasan politiknya, isu politiknya, ideologi, karakteristik serta program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga persyarakat yakin bahwa inilah sosok yang akan mereka amanahkan untuk mewakili di parlemen seperti itu untuk strategi iklim politik pada saat itu situasi politik pada saat itu dilanjutkan dengan calon anggota DPDRI Dapil Provinsi Riau sendiri pada periode 2019-2024 yang lalu yang akan bertarung berjumlah 32 orang salah satunya Edwin Pratama Putra Edwin Pratama Putra mendapati nomor urut 27 dalam kertas suara dan diampingi oleh konsultan politik Intrapolnas dalam kegiatan politiknya DPDRI sendiri merupakan lembaga legislatif yang bersifat independen mulai dari pencalonan hingga penetapan strategi apa yang mereka lakukan untuk meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat mampu memilih mana calon DPDRI yang akan mereka amanahkan Intrapolnas merupakan layanan jasa profesional political marketing bagi para kandidat yang akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif di tingkat kabupaten maupun pusat bergerak bersama tenaga profesional untuk turut mengambil bagian dalam kepemimpinan politik lokal maupun nasional secara baik dan benar dengan mengkedepankan inovasi dan daya kreasi dalam proses kontentasi demokrasi inilah yang menjadi dasar Intrapolnas dalam setiap pergerakan strategi komunikasi politik untuk calon yang diusungnya hal inilah yang menjadi dasar saya untuk menetapkan bahwa judul mengenai strategi komunikasi politik Intrapolnas dalam pemilihan umum daerah pemilihan provinsi Riau periode 2019-2024 setelah di kasus Edwin Pratama Putra cukup menarik untuk dijadikan suatu pembahasan dalam bentuk skripsi karena apa Intrapolnas ini mampu mengantarkan Edwin yang pada dasarnya adalah masyarakat biasa menjadi tokoh yang dikenal lalu disukai serta dipilih masyarakat untuk mewakili mereka di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi Riau ini cukup menarik bagaimana strategi yang dilakukan oleh Intrapolnas cukup baik hingga dapat mengantarkan Edwin Pratama Putra duduk menjadi anggota DPDRI tidak sampai disitu penulis juga menjadikan objek masyarakat serta Intrapolnas yang mana mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dan strategi apa yang akan mereka lakukan yang akan mereka terapkan dalam pemenangan Edwin Pratama Putra di pertarungan pemilihan umum DPDRI dilanjutkan lagi itulah dilanjutkan lagi dengan teori yang akan teori yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu tentang strategi komunikasi politik Intrapolnas mulai dari merawat ketokohan dan kelembagaan merawat ketokohan disini adalah bagaimana Intrapolnas mampu menjaga ketokohan Edwin Pratama Putra di mata masyarakat dan memantapkan kelembagaan kelembagaan ini DPD sendiri diperkenalkan kepada masyarakat bahwa Edwin Pratama Putra cocok untuk menjadi wakil rakyat di DPDRI menciptakan kebersamaan, memahami kalayak sehingga ini Intrapolnas dituntut untuk menyelaraskan apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi keinginan daerah dilanjutkan dengan menyusun pesan persuasif menetapkan metode memilih dan memilih media nah ini dapat dilihat dengan yang dilakukan oleh Intrapolnas media apa, metode apa yang mereka gunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Edwin Pratama Putra adalah sosok yang cocok dan tepat untuk diamanahkan menjadi anggota DPDRI dilanjutkan lagi dengan membangun konsensus seni berkompromi bersedia membuka diri seni berkompromi ini adalah tindak lanjut dari metode yang digunakan oleh Intrapolnas dalam berkomunikasi secara persuasif kepada masyarakat selanjutnya metode penelitian dalam metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian kualitatif kenapa penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan kualitatif merupakan kualitatif merupakan metode yang cukup tepat dalam tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan karena kegiatan yang dilaksanakan oleh Intrapolnas itu sendiri adalah kegiatan yang sifatnya sosial sehingga metode ini akurat dalam mendapatkan data seperti itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan pemaparan proposal yang saya ajukan semoga Bapak penguji berkenan untuk mengkoreksi dan memberikan masukan terhadap proposal yang saya ajukan lebih dan kurang saya mohon maaf wabilahi taufiq walidayah waridu walinaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati